Intro Saat hari masih sangat pagi, pada tanggal 19 September tahun 1948 pemerintah Republik Indonesia ditumbangkan di Madiun kaum merah memproklamirkan berdirinya Republik Merah alias Republik Soviet Indonesia itulah tanggal ketika PKI mulai melancarkan pemberontakannya setelah itu pemerintah Republik Indonesia bersikap tegas dan keras menggelar operasi militer menumpas pengkhianatan itu dan dalam operasi penumpasan itu banyak cerita soal eksekusi para algojo sakti PKI yang kebal peluru seperti apa ceritanya simak cerita yang akan diulas dalam video ini dikutip dari artikel berjudul jagoan PKI anti peluru yang ditulis Hendy Johari dan dimuat di situs historia.id dikisahkan setelah meletusnya gerakan di Madiun pemerintah Republik Indonesia mengerahkan kekuatan militernya guna menumpas gerakan tersebut salah satu pasukan yang ditugaskan untuk menghancurkan kekuatan FDR PKI adalah divisi Siliwangi yang saat itu tengah berhijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta maka, menurut Hendy Johari sejak awal Oktober tahun 1948 unit-unit Siliwangi sudah bergerak memburu tentara merah istilah untuk kekuatan militer di bawah FDR PKI ke Madiun pada tanggal 30 September tahun 1948 Madiun bisa dikuasai lagi oleh pasukan pemerintah menurut Himawan Sutanto dalam tulisan perintah Presiden Soekarno rebut kembali Madiun pasukan Siliwangi yang pertama kali memasuki Madiun adalah pasukan yang dipimpin oleh Mayor Sambas Atmadinata dengan Batalion Kian Santangnya dan Peleton 1MAA atau Akademi Militer setelah Madiun dikuasai dilanjutkan dengan operasi perburuan orang-orang FDR PKI ke wilayah-wilayah sekitar Madiun laiknya di Madiun kekuatan FDR PKI di kota-kota lain pun seolah tak bertaji dan selalu berhasil dipukul mundur oleh pasukan Siliwangi menurut Hendy Johari dalam artikel yang ditulisnya saat pembebasan suatu kawasan dari tangan FDR unit-unit Siliwangi dan pasukan pemerintah lainnya melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PKI mereka terdiri dari prajurit, perangkat desa, lurah dan camat yang diangkat oleh FDR PKI begitu insiden Madiun meletus pada tanggal 18 Oktober tahun 1948 giliran Blora jatuh ke tangan pasukan pemerintah yakni dapat direbut oleh batalion kalah hitam dari divisi Siliwangi seperti biasanya saat pembebasan sebuah kawasan terdapat sejumlah musuh yang menjadi tawanan menurut Maizen TNI Purnawirawan Rahwono saat itu masih seorang kadet di Akademi Militer salah seorang tawanan terlihat bersikap menantang dan seolah tak mau menyerah lalu, tulis Hendi Johari seorang prajurit dari batalion kalah hitam membawa tawanan itu ke tengah alun-alun Blora yang sudah dipenuhi kerumunan rakyat dengan menggunakan sepucu pistol si prajurit Siliwangi itu kemudian menembak jagoan PKI itu dari jarak sekitar 30 meter Dor, peluru mengenai kening namun dia sama sekali bergeming hanya asap tipis yang nampak terlihat di sekitar kepalanya melihat pemandangan tersebut seorang sersan berlari ke arah tawanan itu lalu dia menuntunnya ke tempat lain setelah itu si sersan mundur begitu berjarak sekitar 8 meter dari sang tawanan dia berhenti seraya mengeluarkan pistol mitrailer smaser kaliber 9mm dari sarungnya pistol dikokang lalu ditarik pelatuknya klik, hanya itu yang terdengar dipicu lagi klik hingga 3 kali ditembakan pistol itu sama sekali tak berfungsi semua yang hadir menjadi bingung termasuk Mayor Kemal Idris Komandan Ion Kalahitam di tengah kebingungan itu seorang Komandan Peloton menghampiri Mayor Kemal ada apa, Mayor, tanya si Komandan Peloton itu itu tawanan minta mati jawab Kemal tanpa banyak cakap lagi sang Komandan Peloton mencabut pistol parabelum kaliber 9mm dari sarungnya si Komandan Peloton kalahitam itu lantas melambaikan tangannya kepada tawanan itu supaya mendekat seperti kerbau dicocok hidungnya sang tawanan berjalan pelan menghampiri begitu dekat sang Danton lalu menempelkan pistolnya ke kening jagoan PKI itu tek tek dua kali dipicu kembali pistol tidak berbunyi punya ilmu ya tanya sang Komandan Peloton itu ndak jawab jagoan PKI itu pistol dikokang lagi laras ditempelkan kembali ke kening tawanan dor kali ini dia terjengkang dan langsung roboh tak berkutik lagi rupanya jawaban ndak dari sang jagoan merupakan kunci pelepasan ilmu kebalnya sehingga dia mati sesuai permintaannya ungkap Rahwono dalam sebuah dokumen pribadinya menurut Hendy Johari dalam artikel yang ditulisnya Mayor Kemal Idris yang kelak jadi legend TNI ini termasuk orang yang kerap melihat kejadian aneh seperti di Alun-Alun Dora saat membebaskan pati pada Oktober tahun 1948 juga Kemal pun terlibat dalam kejadian serupa bahkan menurut Kemal kejadian itu bukan saja disaksikan masyarakat banyak dan puluhan anak buahnya namun juga melibatkan mata perwira Australia Kolonel Stuart seorang peninjau dari Komisi Tiga Negara KTN itu nama sebuah lembaga yang dibuat PBB untuk mengawasi gencatan senjata antara Belanda Indonesia pasca perjanjian Renville dia pun sampai heran dan bingung melihat kejadian itu ujar Kemal Idris dalam biografinya bertarung dalam revolusi yang disusun oleh Rosihan Anwar, Ramadan KH, Rai Rizal dan Din Majid ceritanya seorang jagoan PKI berhasil ditangkap setelah melalui pengadilan kilat diputuskan dia mendapat hukuman mati maka eksekusi pun dilangsungkan di Alun-Alun Pati dengan disaksikan banyak orang namun berkali-kali ditembak dengan menggunakan berbagai jenis senjata termasuk senapan otomatis si jagoan PKI tetap segar bukar sampai kemudian giliran Lieutenant Ahmad dari Siliwangi yang kemudian mencoba untuk mengeksekusi tawanan kebal peluru itu saat berhadapan dengan sang jagoan PKI terjadilah di Allah kemana kawan-kawan kamu? tanya Lieutenant Ahmad si jagoan PKI diam seribu bahasa kalau kamu diam saja kamu saya tembak Hardik Lieutenant Ahmad tembak saja ujar si jagoan PKI dalam nada tenang Lieutenant Ahmad mengeluarkan sebutir peluru dari magasin pistolnya setelah menggesek-gesekannya ke tanah peluru itu dimasukkan kembali ke magasin kamu mau mati ya? ya sang Lieutenant kemudian mengarahkan pistol ke dada sang jagoan PKI dor suara pistol memecah ketegangan tawanan terhukum mati pun terpental dia langsung telas seketika di punung, pacitan para kadet Akademi Militer mengalami kejadian serupa seperti dikisahkan oleh Daud Sinjal dalam laporan kepada bangsa militer Akademi Yokea tersebutlah seorang lurah pro-PKI yang diputuskan pengadilan kilat harus dihukum mati lurah yang dikenal sebagai seorang warok atau jawara itu lantas menghadapi regu tembak dengan sikap jumawa benar saja ketika ditembak sang lurah sama sekali tidak mati alih-alih mati darah yang keluar dari batok kepalanya malah dihirup kembali dengan tenangnya untunglah dalam situasi kritis itu seorang tua menghampiri kadet Suhardiman dia kemudian berbisik dan Hardiman dia punya aji-aji hitam di kolornya jimat itu kemudian diambil hukuman tembak dilanjutkan barulah pada tembakan keempat sang warok itu tewas bersimbah darah tulis Hendy Johari dalam artikel yang dimuat di situs historia.id selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!